Sahabat-sahabat miskin telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari pahala. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami haji, mereka haji. Tapi mereka punya kelebihan harta karena mereka berinfak kepada kami. Kami gak bisa balas itu. Beritahukan kami amal yang kami kerjakan, kami bisa nyangis samain, minimal sama dengan pahala mereka. Kata Nabi SAW, baca Subhanallah, Alhamdulillah. Allah Akbar, masing-masing 33 kali. Dan ini boleh dibaca setelah sholat atau di luar sholat. Karena Nabi SAW pernah juga perintahkan Ali dan Fatima. Untuk baca pada saat mereka capek. Karena tidak ada pembantu di rumah. Mereka letih, mereka baca untuk menghilangkan capeknya. Maka sahabat-sahabat miskin amalkan itu. Rupanya, dari mulut ke mulut sahabat kaya dengar. Sahabat kaya juga amalin. Kata sahabat yang miskin, ya Rasulullah. Sahabat-sahabat kami yang kaya dengar hadith anda. Maksudnya beritahukan lagi kami. Apa lagi yang lain nih? Kata Nabi SAW, Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia ingin.